Akan dibawakan bahkan bukan cuma buat Rebellion atau Alter Ego juga. Yap, dan bahkan Terisla bisa di-ban kah? Karena udah 3 game berturut-turut menjadi salah satu kunci utama bagi Alter Ego setiap kali mereka memenangkan teamfight. Yap, dan Nolan tidak boleh ya di saat ada tas, Nolan gak boleh bermain. Yap, selalu ditutup untuk Nolan. Coy, Matilda. Karena kemarin di hari pertama, impact-nya bisa atas mendapatkan Nolan ada. Besar banget juga buat Nolan-nya. Hidup sendiri dia Om. Itu udah levelnya cepat, farming-nya juga. Iya, yang lain dimana dia hidup sendiri. Betul, dan... Cici. Ada Guinevere yang lepas sekarang. Guinevere ada... Arlott tadi juga yang jadi prior band-nya Alter Ego juga ada. Iya, dan ya kalau ngelihat Guinevere yang tadi begitu impactful juga di game yang satu bisa aja diambil nih sekarang. Yang memanfaatkan flexibilitasnya nih. Iya. Ini pilihannya banyak banget. Kari juga masih ada nih kalau mau nih kari ada. Tapi balik lagi cuma satu loh ya. Mereka harus pintar-pintar nih harus bijaksana nih ngambil ya yang lepas banyak banget. Rih banget. Sex sana itu. Sex-nya kayak susah sih buat dia di first pick. Gwyn sih. Gwyn, ya. Iphone. Ya, Guinevere-nya diambil. Dan sekarang ini ada kemungkinan juga bahwa lautnya bakal jatuh ke tangan dari ini. Atau kari lagi. Atau kari lagi. Betul. Atau mau ngambil lagi priority hero buat... Pai? Pai itu loh, Teris lah. Teris Pai. Apalagi nih? Datang demi Hais walaupun gak main. Oh gitu ya ampun udah. Udah pamer cincin boleh. Terus loh Jumawa, lu terus. Pamer, pamer lu terus. Oh gitu. Terus. Ada ini ya nilai-nilai sentimental yang kayaknya ada nih ya antara kedua tim ini nih. Yang kedua kalau main tuh satu jungler satu support tuh ajelahnya. Agak pernah masuk ke yang lain udah. Baik, dan Vexana. Untuk Raid. Dan ada kari dengan 80% win rate. 5 kali dipakai. Wow. Strong lane. Strong lane. Ataukah ini ya waktunya Moai menunjukkan Harith? Harith? Harith menurutku oke-oke aja kalau memang mau ya. Iya kan. Tapi oh ternyata Bruno. Bruno. Bruno dan juga mau ngambil ke arah hero nyaman buat... Kars gak sih? Karena kayak... Arlott. Arlott terbuka. Cepat banyak ya sekarang ya. Ketika kita main meta. Novarianya diambil. Meta yang sudah berlangsung juga dan itu dia Novarianya yang memang dikeluarkan kembali. Jadi tuker mid lane kan? Iya. Tukeran, tukeran. Dan ini mungkin niatnya untuk memuluskan jalannya Guinevere. Dibukakan dulu nih. Betul, betul. Jalannya tuh dengan ada Novarian. Kombo-kombo kan? Dia main kombo kan jadi jatuhnya special migration juga enak. Kena ujungnya pun masih kangkat musuhnya. Betul ya? Benar. Oke. Dan sebenarnya masih belum kelihatan sih untuk alter ego nih. Apa yang ada di benak dari mind blowing nya Na'vari. Iya kan? Mau ngambil ke arah jungler mana? Untuk biasanya match up dengan Gwenevere. Yang ini juga sebenarnya masih abu-abu. Gwenevere nya bisa di... Terizla. Lagi. Untuk Sir Pai. Ini bentar lagi lulus loh Terizla nya. Terizanya lulus ya? Oh ini lagi spam Terizla dia. Push, push global ya. Hei, wei. Wei. Ya ampun. Hei. 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 Apa nih? Hei. Yah ilah sedih dah hati gua. Hei. Udah apa? Pak. Malah makin-makin lu pada ya. Pak. Walaupun tidak ada bahu untuk bersandar. Masih ada bahu jalan pak. Tenang. Gak apa-apa lu. Sakit-sakit kepala gua di bahu. Hahaha. Tapi mau untuk most used hero nya untuk season ini. Gwenevere ya. Ini Hanzo nya Vincent ya. Bahkan di season lalu kita gak ngeliat tipikal Vincent main ke Hanzo Hanzo kan. Fani gitu ya. Fani Martis. Fani Martis. Sekarang dengan Hanzo yang memang kita tau di meta yang sekarang. Assassin ini sebenernya cukup riski. Untuk dipakai. Karena sekali kalah teamfight biasanya itu snowball nya cepet banget. Yup. Oke. Tapi untuk banning karena X-Wolf dan kaja. Kaja. Hmm. Kayaknya menghindari kombinasi kaja kari yang kita tau juga kan. Happy birthday nya langsung ya. Happy birthday nya langsung. Happy birthday nya langsung ya. Langsung di tempat tuh kaget tuh pasti itu. Seada-adanya itu. Dan ya kita udah juga untuk rahasi ya kan juga sering kali kita melihat dengan kajaknya. Cuman Arlott nih hero-hero dari Kars lagi yang di abisi ternyata. Ya mengisahkan lapu-lapu kembali yang mungkin bisa di ambil. Atau Pak Gito. Kalau untuk melihat tadi seperti di game yang pertama Pai nya sulit banget untuk di ancurin nih ya. Apakah mereka butuh yang burst nih. Berada di dalam satu landing yang sama. Untuk bisa ngancurin Pai secara cepet. Atau mereka akan bermain nih. Dengan satu landing yang sangat-sangat cepat yang bisa dimiliki oleh Kars. Kalau ini kan yaudah. Jaga landing, wave minion cukup lama. Betul. Dan Alter Ego draft mereka ini hampir sama dengan game. Ke satu match pertama mereka kemarin. Mereka bakal main di Om Cengis Turtle. Tapi funny yang di band ya. Mereka gak mau kena cheese peaknya lagi. Kita cheese peak di funny last peak ya. Seperti Dejavu di match-in ke satu tadi ya. Tapi untuk Alter Ego mereka membutuhkan sosok jungler dan juga romernya. Dan yang akan adalah Martis. Ini match-up yang biasanya ketemu sama Queen lah ya. Setidaknya dia punya imin dengan Mortal Kombat. Gak kangkat ya kan. Iya. Di sisi juga. Kars Pak Kito nya kemana ya? Iya siapa tau sekarang keluar. Siapa tau? Karena kita tau Pak Kito sebenernya lagi di adjust juga debuff lah. Iya. Tapi karena debuff untuk jabnya ya kan. Gimana lebarnya ini udah sama dengan. Knockout Strike nya juga udah dilebarin gitu loh dengan jabnya dia. Ya karena gangguan-gangguan yang dulu sering kita lihat dari Pak Kito nya Kars ya. Lewat lapu-lapu nya tadi kan itu jadi mainnya covering banget gitu. A punch for a punch. Nah ini. Itu dia. Kita panggil langsung keluar. Langsung keluar. Ritual memanggil Pak Kito Kars dan Minotaur. Yang sekarang diambil untuk Audi Dizzy. Last peak nya nih romer balasan lagi. Masih ada Tigreal. Masih ada Tigreal atau Yamaha Odigi pun masih terbuka. Betul. Bisa neutralisir dua kan sekaligus nih antara Guinevere dan juga dari Minotaur nya. Dan memang untuk bisa membadani dari Rebellion ini agak kurang ya. Karena mereka kalau hanya mengandalkan Guinevere dengan item defense. Ini bakal sedikit damage nya di early. Dan mereka susah untuk bisa co-cast di turtle. Iya. Tapi ya grog juga bukan pilihan yang ya grog ya. Baru dipanggil. Ini ritual ya. Kita panggil grog untuk muncul. Itu ritual memanggilnya langsung nongol semua ya. Tapi enak banget buat counter initiate sih. Buat screening posisinya juga dari Minotaur. Dia bisa ngebalikin keadaan juga nantinya. Dan itu yang sudah akan dibawakan. Dari Alter Ego dan Mabukah 2.0. Atau akan ada satu sama tapi ini ada not not sama cinta nih. Lucu amai sih kedua. Iya. Dia kayak joget kecil gitu ya. Oke dan untuk index rating. Dari line up nya. Dipegang oleh Rebellion ternyata. Untuk line up nya. Dari push ability. Kontrol nya juga sebenernya hampir sama ya. Untuk keduanya. Tapi light game potential. Ini kelihatannya masih. Kalau kita lihat dari index nya dipegang sama Rebellion. Tapi biasanya itu kalau mereka lihat live game. Oke. Sekarang komposisi dari. Team Alter Ego menang di turtle yang pertama. Oke. Wow. Teamal harus menang early nya dulu. Betul. Game yang pertama sudah menjadi milik dari alter ego. Jadi dia waktunya. Kita menuju. Ke game yang kedua. Jadi MPL Arena. Sekali lagi pada Sama Ganja. Wih. Malem minggu mas. Sekarang udah gak kelabu. Ada MPL setiap Jumat Sabtu Minggu. Ini. Tenang, tenang, tenang. Kita bakal temenin kalian terus. Tapi ya kalau ngelihat. Sekarang Rashi dengan potensi. Kita tahu bagaimana grog. Lagi-lagi dengan gameplay agresif. Betul. Ya ini udah makin nge-screening lagi. Dan ya megangin aja auditsinya. Apalagi grog dan Vexana ya. Playline cepat banget. Asli. Udah pasti dong. Menang rotasi sih. Menang rotasi mereka. Mereka bakal bisa invade dengan sangat-sangat cepat. Seperti yang kita lihat sekarang. Iya. Tapi ini Vincent hidupnya rada gak tenang juga ya. Barusan Rashi hampir saja bertamu. Hampir saja bersilaturahmi. Tapi Vincentnya pun masih bisa pergi dengan spatial migration. Yang dia punya. Hmm. Tapi kalau ngelihat dari clear cepat. Novaria juga punya potensi clear cepat ya. Dengan kombinasi astral material dan astral spearnya. Cuman kalau kita ngelihat kembali dari segi chat talent emblemnya. Ini Moe gak dia? Ngebawa ke arah satu fatal ya. Yap. Kalau fatal untuk maksimalan critical chatnya. Dan ini. Jadi Rashi dengan brave smite. Dan juga dengan wilderness blessing. Jadi jauh lebih cepat untuk bisa melakukan rotasi bersama dengan pride. Sama-sama pakai sepatu untuk talent yang kedua. Mau coba untuk mengandalkan movement ya. Movement. Dia mau mobility dengan cepat. Tapi lihat pride. Wow. Langsung digas begitu saja. Tapi untungnya. Dengan purify yang dimiliki oleh pride. Selamatlah. Ya dan Vincentnya galau tadi agak sedikit ya kan. Yap. Kena efek terify ya. Efek terifying. Dan sepertinya harus menunggu lagi. Waktu untuk turtle muncul dalam 10 detik ke depan. Sedangkan. Ini kedua belah X-Mener masih baku hantam terus-terusan aja sih. Tapi Kars kayaknya gak terancam juga. Tapi kita udah tau ya. Iya. Yang dibikin oleh Pak Kito itu juga untuk dari regen SP nya. Di absorb nya. Kencang banget juga. Yang biasanya tinju dibalas tinju. Ini tinju dibalas palu ya. Palu ya keluar sekarang. Susah ya. Iya. Nah kita harus melihat nanti. Decision apa yang bakal diambil oleh Kars. Apakah dia akan stay di lane. Atau nge-mirror fight nya bakal kemana nih. Screening fight. Iya. Untuk sekarang dari Kars nya tertinggal. Astral Ico udah langsung dikeluarkan. Dan sebuah pergerak yang langsung dilakukan. Penalti zone yang kali ini. Langsung aja konek karena Vincent. Dan Vincent pun berhasil dihilangkan. Walaupun turtle nya. Gagal diambil oleh Altar Ico dan berhasil. Diambil oleh Swelo. First Blood ditukar dengan adanya turtle. Yang bisa dipegang juga sebetulnya Altar Ico masih di dalam keadaan yang cukup unggul. Namun kembali. Damage sebetulnya untuk burst nya. Kars lebih unggul ya dibanding Pai. Pai ya tapi ya. Tapi Pai punya efek CC yang cukup banyak juga. Dan lihat bagaimana. Rashi yang mencoba untuk bermain agresif. Ternyata dipukul mundur juga oleh Rebellion. Dan sejauh ini kita melihat untuk area dari gold nya. Kedua marksman terlihat masih cukup berdamai. Masih aman aja. Masih cukup tentram-tentram aja. Karena kalau ngelihat ya. Moai sekarang bisa megang landing nya ya. Dengan poke dari jauh. Menang range lah ya. Bisa dibilang juga. Betul, betul. Dan sudah mulai merekat untuk Hasklaw ya. Ini untuk Moai. Sedangkan Corrosion masih tetap menjadi pilihan utama bagi Nino juga. Tadi build item nya. Yes. Novaria. Ini bisa jadi NOD untuk versi item bagi Novariannya. Wah. Novariannya NOD butuh ya NOD ya. Antara NOD. Yes. Iya. Waduh rame banget tuh pertempurannya. Karena sekarang. Insane pun masih bisa pergi. Tapi Audi. Minon Furia connect lagi tadi. Karena tiga play ada juga rasinya. Ditembak oleh Swelo. Terbakar, terkikis lah. Sudah satu batuan tersebut. Yap. Dan sebetulnya tadi momennya bagus banget sih. Minon Furia connect tiga. Tapi sayangnya memang gak ada call up damage burst. Tapi Moai. Ini benar-benar neken. Dia gak mau kalah landing lagi sama Nino. Yakit amat pula. Dan juga sudah ada cover-an di belakang sekarang. Selain daripada Hotsclaw yang nantinya sudah selesai dengan Moai. Dia juga punya efek heal yang diberikan dari motivation troller milik Nino. Dan Wompai. Penalty zone. Konek arah dua player. Asura Aura langsung dikeluarkan. Sementara Vincent gak terjebak. Desimet. Selesailah sudah. Yap. Informasi tidak ada special migration. Tidak ada escape tools lagi untuk Vincent. Sehingga sudah langsung tercommit begitu saja. Dua point kill. Ditapung oleh Task Early yang cukup baik untuk seorang Martis. Kita tahu bagaimana. Snowballing effect. Yang harusnya bisa diambil sekarang dari Alter Ego. Ya dan juga berhadapan dengan Martis. Ketika special migration memang bisa kena. Tapi Mortal Coil juga posisi sedang dipergunakan oleh Martis. Itu gak bisa kemana-mana si Guinevere nya. Bakal kedorong terus-terusan. Kegeser-geser. Mau lompat pun kan ada animasinya ya. Iya mau targeting juga harus bener-bener tunggu dulu. Dari Mortal Coil nya gak ada ya kan. Jadi ya kita akan melihat seperti apa nantinya fight. Tapi wuh. Cars sudah mulai cut wave di arah depan base. Taret loh. Itu tadi Minotaur, Tartle sama Grok baris bertiga. Mereka komunitas romer apa gimana gitu. Lagi ini dia. Tartle nya nyamer jadi tank juga. Waduh. Cool semuanya ya. Tapi ini balik lagi sih. Momentum sama-sama harus bisa diciptakan oleh kedua belah romer. Buset. Langsung di kagetin begitu saja. Rasih. Sudah mengecil kembali dengan Povnator yang sudah selesai. Tapi dilopatin. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa poin gila. Sekarang pincangnya malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi audits menjadi satu korban kedua. Tartle nya akan menjadi milik siapa ditembak kembali tapi Tas masih terlalu tebal. Dan Tartle menjadi milik ke Alter Ego. Yap dan itu dia. Power dari Grok yang bisa counter initiate. Bahkan keuntungan besar. Bisa diambil oleh Alter Ego dengan hancurnya outer middle turret yang begitu krusial. Yap dan juga mereka mendapatkan Vincent bersama dengan Auditisi tadi. Dalam proses untuk mendapatkan Tartle. Mahal. Mahal. Oke. Nah sekarang. Cukup beragu. Penalti zone dan juga flicker gak sampai gak apa-apa. Pancingan, pancingan. Iya pancingannya karena tasnya. Ada di dalam merumputan tapi dilompatin spot hell migration. Oke. Tapi ya setidaknya untuk pergerakannya dari Alter Ego. Mereka punya keuntungan yang cukup banyak tapi jangan sampai. Buset ini karsnya mau langsung dikepukin kayak begini. Harusnya gak bakal bisa bertahan. Dan benar saja Nino mendapatkan keuntungan kembali. Karena ada golden stop lagi di dalam tubuhnya. Wow itu sangat cepat sekali kerjasama yang sudah terjadi tadi. Untuk di area dari top lainnya dan gangguan kembali masuk purple buff kembali. Diharas oleh Alter Ego. Yap sementara sekarang Vincent kehidupannya semakin tidak aman. Karena begitu banyak tamu di dalam area purple buff yang dia milikin. Mencoba untuk maju kembali. Idih ditembak gak kena. Karena targetnya susah sih. Kan Grog punya furniture. Pardis punya mortal coil. Makin kurang satu persen ya. Iya. Kurang satu persen. Dan masalahnya kalau misalkan dari Rebellion ini gak inisiasi duluan. Counter power initiate nih. Grog dan juga Terizla. Betul. Ada wild charge. Iya makanya. Yang bisa ya bisa membalikin apa yang dilemparkan oleh Rebellion ke mereka. Harus pancing dulu source-nya sih dari Rebellion ini. Gimana pancingnya ya. Doppurify loh ini. Makanya susah. Entahlah Vincent dari audit izi jangan sampai nanti wasting gitu ya kan. Betul. Ini mah ada yang trigger dulu lah ya. Informasi harus disampaikan. Dan triggernya pun sulit ya. Karena Rasi pun punya power of nature. Apa yang mau di trigger dari dia. Yang jelas pastinya. Kembali informasi lebih dulu didapatkan oleh Alter Ego. Berkat power of nature Grog. Dia bisa masuk ke dalam rumput. Dia bisa ngecekutan lawan. Dan bisa menjaga Nino dengan sangat-sangat bebas sekali. Lagi dan lagi nih ya bingung loh. Yang satu punya mortal coil. Yang satu punya power of nature. Nunggu momentumnya. Kapan dia lompatnya gitu loh. Betul. Ini keburuk kehilangan momentum. Sementara sekarang turtle-nya mereka udah serap kembali Audi. Melihat dari kejauhan. Ditembak langsung dari satu asal spirit. Astral Ego. Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Vincent. Wow. Turtle-nya masih bisa diselamatkan. Tapi Audi. Dalam keadaan tidak baik-baik saja karena Audi. Ini cara abisan-abisan. Tapi untungnya Grog balik badan. Yap. Dan ini adalah retribution dari Vincent yang cukup kita rindukan ya sebenernya ya. Betul. Yang dimana sempat ditantang juga waktu itu sama Kyrie. Tapi ya kita akan melihat Lord yang di secure sama Rebellion. Mampukah membuat mereka mengembalikan keadaan. Karena udah tertinggal 3000 Goal loh. 3000 sebenernya bukan jumlah yang signifikan ya. Bukan jumlah yang terlalu besar juga. Karena untuk sementara waktu. Ini team fight bisa jadi dilakukan juga oleh Alter Ego. Pusat itu damagenya ke Kyrie boleh-boleh juga tuh. Tapi Nino what? Satu ini lagi. Damagenya begitu besar masuk dalam tubuh dari Kyrie. Tadi Vincent sebenernya dapet ke arah tas sih. Tasnya udah gak punya Mortal Coil tapi sayangnya gak ada follow up damage. Dan sekarang dengan Lord yang sebetulnya juga bisa diamankan sama Rebellion. Tapi kayaknya masih belum bisa merubah keadaan. Betul. Mereka memang Moai sudah memiliki Hasklaw bersama dengan Berserker. Tapi dia belum punya Wind of Nature. Sedangkan Kyrie lihat sudah on the way untuk membeli Wind of Nature. Iya ini Wind of Nature udah bakal jadi item wajib sih ya. Tabrakan-tabrakan. Tapi masalahnya Moai kalau misalkan 1v1 sama Nino. Ini susah juga dia Wind of Nature kayaknya gak bikin dia selamat deh. Through Damage. Through Damage masih ada ya. Iya makanya. Oke. Tapi sekarang dari Alter Ego nya mereka bermain. Tarik dulu ke belakang. Lebih rapi dari Alter Ego. Sembari menunggu untuk Lord yang kembali akan spawn. Jadi total poin kill nya kita tidak melihat Alter Ego yang bermain terlalu agresif. Iya. Oke. Tapi untuk sejauh ini masih dipegang kembali oleh Alter Ego. Bahkan tidak ada turret yang tersentuh satupun. Betul. Karena bener-bener di zoning out abis-abisan. Tadi di game pertama di zoning out nya sama Selena Novaria. Sekarang di zoning out nya sama Drog. Yang selalu bisa mirror yang selalu juga bisa memancing prahara gitu loh. Yang akhirnya ngebuat bener-bener mencoba untuk commit. Tapi akhirnya jadi keraguan-raguan. Dan aku melihat satu tugas baru untuk Pai. Dimana dia menghilang dari map. Dan selalu mencari room code. Yang sekiranya nanti ada pemain yang lewat. Dia nunggu di belakang sana. Dan ini setup dari Alter Ego yang sangat-sangat rapi sekali sekarang. Posisioning dari Nino juga aja susah banget buat ditangkap ya. Sporify juga ya. Sporify juga ya. Ini Vincent level 11. Sedikit lagi level 12. Sementara sekarang tasnya level 12. Tapi ada penalti zone lagi yang udah harusnya dikeluarkan. Spatil Biggs and Viler Requiem semua dikeluarkan di area tersebut. Lord yang menjadi milik dari Alter Ego. Tapi sedikit lagi ya Vincent. Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Dan pertempuran kembali terjadi. Di dalam ruang sempit yang begitu mematikan. Dan juga sekarang Vincent yang mencoba bisa mengejar lagi ke arah dari Pai. Tapi Pai nya masih berhasil selamat. Ini Pai strong banget ya. Sekarang gak babak belur kayak di game yang pertama. Tapi Lord nya tadi bisa diambil juga oleh tas. Sehingga sudah mulai tersamun di Roto Plain walaupun Rebellion. Bisa mendapatkan dua pemain dari Alter Ego. Ini masih belum juga jadi game changer sih harusnya. Iya masih belum. Karena memang Lord nya masih jatuh ke tangan Alter Ego tadi yang pertama. Tapi meskipun begitu ya tadi. Aku ngeliat ada pergerakan yang sangat mulus dari Kars. Karena dia berhasil untuk nge-pick ke Nino. Yang ada di tengah-tengah pemain-pain Alter Ego yang lain. Ini lumayan lah ya. Betul. Jadi gangguan dan distraksi yang cukup besar. Dan Lord nya pun masih Lord nya pertama. Iya. Masih bisa di clear dengan cukup cepat. Dengan adanya MOA yang sudah mulai sigap menuju ke arah top lane. Tapi ini udah mulai kekejar pelan-pelan. Ke arah late game ini MOA nya juga bau purify. Ini bakal susah juga untuk ditarget nantinya sama teman-teman dari Alter Ego. Bener. Apalagi dari final t-zone yang memang diharapkan bisa kena ya. Atau on point kita bilang. Karena tadi juga final t-zone nya kan gak kena tadi. Agak meleset. Dan Astral Ego konek ke arah tiga player akan mereka melawan sebuah pertempuran. Karena Tas dengan mortal coil masih santai loh dia. Masih bisa pergi anti CC di dalam tubuhnya pun dimanfaatkan semuanya. Iya. Dan Innotaurant nya hancur ya ternyata. Ini udah semakin lebih leluasa lagi ini. Trapping-trapping yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya ingat ini ada Novaria yang sekarang jatuh ke tangan dari Rebellion. Vision nya juga bisa. Akhirnya dibalas buka gitu. Iya. Dengan adanya Novaria. Poking damage dari Rebellion. Ini bakal sakit. Dan harus diperhitungkan nanti ketika menginjak di late game. Karena dari Alter Ego ini gak punya healer sama sekali. Beda kan dengan adanya Minotaur yang dipakai oleh Auditizi. Mereka bisa sustain untuk melakukan tarik ulur di Lord. Berbeda dengan Alter Ego yang harus commit untuk mendapatkan Lord. Iya dan apalagi disini Rebellion bawa dua hero scaling kan. Dari Novaria dan juga Bruno nya. Tapi untuk Lord advantage harusnya ini gak jadi keuntungan justru ya. Karena tadi fight nya kalah kan. Kalah dua dan bahkan satu bottom tarian nya hancur. Nafas lebih panjang lagi untuk Rebellion. Tapi untuk sejauh ini masih mencari momentum. Assalamualaikum. Dan sekarang Ninon nya udah gak sendirian. Ninon nya akan di cover abis-abisan sama Rashi. Iya dan satu lagi ya. Kalau kita tahu bahwa Martis ini adalah hero yang memang up banget buat di early game. Masuk ke mid dan makan sampai late game. Biasanya dia fall off dengan cukup cepat juga. Iya. Oke. Tapi ya So ini dari Orange Buffet udah mulai di delegasikan. Udah mulai selesai tiga item. Walaupun memang sebenarnya dari perbedaannya gak terlalu signifikan ya. Antara kedua gold laner nya. Iya. Dari kedua mid laner nya juga sama ya. Dengan item-item damage. Yang sudah kita lihat NOD tadi ada. Lightning juga menjadi item kedua bagi masing-masing match. Untuk mid laner. Dan ada Flash of the Oasis ini bisa menjadi game changer. Ya. Apalagi dengan Flash of the Oasis akan bisa membuat efek kalkulasi dari tim lawan. Agak sedikit bingung gak nih. Buyar ya. Buyar. Bisa miskalkulasi. Oke. Shield nya itu juga kan. Apalagi kodon nya kan cepat. Kodon nya dia jadi cepat juga kan. Bisa knock up lagi. Ini Ikars juga barusan dapat informasi ya. Ada pergerakan Grok dan juga Kari di atas. Firminian akankah dia tetap berada di laning tersebut. Atau dia akan pindah nih. Dari Lord nya. Yap. Dan ini dia yang kita bilang bahwa bagaimana tarik ulur yang terjadi di Lord ini. Ini kalau gak cepat diselesaikan oleh Alter Ego. Mereka akan kecicil. Dengan HD atau damage yang diberikan dari Lord. Yap. Nah ini. Sekarang PR nya. Lord yang udah gak bisa ditarik terlalu jauh juga. Jadi mau gak mau ya harus paksa ada di lini depan gitu kan. Untuk ya saling bertemu. Yang bisa megangin ya antara kedua belah jungler ataupun XP nya. Dan sekarang. Dari positioning nya udah mulai di set up juga oleh kedua belah tim. Land udah mulai diurus juga sama Rebellion. Dan bahkan sekarang dipegang sama Vincent duluan. Yap. Masih dengan posisi reset ya sebenernya. Dan untuk open vision nya dari arah jalur. Wave management yang sudah dilakukan Rebellion. Mereka udah dapetin untuk di area top nya. Mereka bisa agak menunggu. Tapi mereka harus berhati-hati dengan ambush. Yang sedang coba untuk dilakukan Nino. Yap. Trapping yang mengerikan ya. Karena gak sendirian. Nah itu masalahnya. Dari tadi udah jalan bareng aja. Gak ada kombo kajakari. Kombo grokari juga tetep jadi. Bener. Langsung ya wild charge dadakan. Ini 1,8 detik kan. 1,8. Itu lumayan lama dan cukup gitu untuk Karim. Dengan item item yang sudah dibuat juga. Tapi Vincent. Ada pergerakan yang sudah dilakukan. Tapi Vincent. Akankah bisa mendapatkan lagi Karim Lord. Tersebut karena sedikit lagi Vincent sesisa. Itu pada berbeda sedikit lagi. Pai nya akankah bisa bertahan. Tapi Pai. Berhasil dihancurkan Lord. Belum menjadi milik siapapun. Yap. Dan sekarang kedua belah jungler masih ready. Dan bahkan kars nya. Wah kars nya maju lagi dong Lord nya. Sedikit lagi. Satu bar lagi. Tapi kereset akan menjadi milik siapa. Dan kereset lah sudah semuanya. Yap. Dan tadi ada Retribution yang ternyata terlihat ya. Keluar dari tas. Yes. Dan bahkan Vincent belum menggunakan Retribution. Dan Lord ini. Bisa jatuh ke tangan Rebellion. Yap. Itu dia waktunya untuk Rebellion. Mereka. Bisa saja menguasai di area Lord ini. Karena sedikit lagi Vincent dan Lord nya menjadi milik di area Rebellion. Dan juga pertempuran yang langsung saja mereka buka. Ada wewah di dalam daru tubuh Nino. Tapi Vincent nya melihat kembali ada Nino. Dan Nino pun berhasil dihancurkan. Bahkan tas nya. Berlarian masuk ke dalam base yang dia punya. Dan ini adalah hero nyaman dari kars. Yang memang harusnya bisa menjadi kekuatan untuk Rebellion. Dan sekarang momen nya berbalik. Dengan Lord yang akan terpanggil. Masuk lagi Vincent nya. Yap. Sementara itu. Hanya ada dua player yang bersiap. Untuk bisa melakukan defense terhadap satu base utama. Yang dimiliki oleh Alter Rigopai. Ada pergerakan Audi. Jabiruan muda untuk dikeluarkan. Dan juga pertempuran yang kembali terjadi. Di mana mereka sekarang langsung berfokus. Untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi web minion habis. Yap. Tapi masih ada. Di arah tengah. Dan tiga pemain tersisa. Oke waktunya. Pertempuran yang kembali terdapat. Jabiruan hit banget. Untuk bisa mengatakan suruh damage yang dia milikin. Bahkan tas nya hancur. Rasinya langsung menghilang. Web minion masuk. Akankah mereka bisa menyambangkan kedudukan. Karena sedikit lagi. Bisa Lord masih berjalan di bagian bawah. Kesempatan untuk mereka terbuka. Yap. Tapi Lord nya masih ketahan inner target. Tapi Lars. What? Dan Dido pun langsung hancur. Base nya terbuka. Game. Satu sama. Dan. Satu sama perdana. Sepanjang. MPL today's season yang ke-13. Kesabaran dan momentum. Yang akhirnya bisa diciptakan oleh rebellion. Dan memaksa. Alter ego ke game. Yang ketiga. Wow. Kesabaran dan juga counter initiate. Yang dilakukan rebellion tadi. Melihat council play. Yang sudah dibuka. Dan council play tersebut. Terkena astral ego tadi. Ya. Dan retry di break the trigger tadi. Bener. Di momentum. Dan akhirnya. Yang kita lihat bagaimana harusnya grog bisa melakukan counter initiate. Ini disabarin. Disabarin terus-terusan. Dan gak mau lagi adanya kejadian itu terulang. Ya udah. Mereka yang sabar. Mereka yang coba untuk meng-counter initiate. Dan akhirnya penguntung bisa berbalik untuk rebellion. Yes. Nova Ria. Ini kembali menjadi salah satu kucu utama juga untuk bisa mencuri point tadi. Dari alter ego. Dan ya. Dengan efek sustain yang bisa diberikan tadi. Gwinevere. Yang secara terus-menerus di heal. Oleh minotaur. Ini bisa megang. Yep. Lordnya. Dan megang Lord yang lama juga. Ini bukan tugas mudah bagi alter ego. Karena mereka gak ada healer dibelakang. Plus tadi ada satu miss retry ya. Di saat Lordnya kereset itu ternyata. Tapi retry udah kepake. Wah infonya bagus banget itu. Lordnya tinggal dikit sebenernya. Iya. Tapi posisi lagi kereset dan jalan ke belakang. Iya. Waktu dia jalan ke belakang. Eh sebenernya nambah. Nambah lagi. Iya. Dan juga yang penting adalah posisi menentukan prestasi. Positioning mulai. Yes. Akhirnya kita melihat ya. Terus kemater pressure tapi akhirnya bisa keluar tadi. Yap. Dan yang satu yang aku mention tadi. Dari Kars yang kalau kita lihat kan sempat buat dapetin Nino kan. Iya. Tapi setelah itu kita lihat Kars ini dia bisa ngincer. Magenya. Crite-nya ya. Crite-nya diincer tadi. Jadi semua yang di belakang akhirnya bisa diincer dengan. Hero comfort. Pede banget. Hero nyaman. Pede banget Kars CD tadi mainnya itu. Yes. Pokok masuk gas cabut. Betul. Nah itu mungkin hero nyaman kembali lagi ya kan. Iya. Kenyamanan itu penting ya teman-teman ya. Iya. Betul kenyamanan nomor satu. Buat apa suka tapi gak nyaman kan. Wah. Wah. Ya bener maksudnya suka hero nya tapi ternyata gak nyaman pakenya kan gimana. Ayo. Kita ikutin. Kita ikutin dulu mainnya nih teman-teman. Oh iya iya. Tapi ya. Ini akhirnya menjadi laga panas ya. Setelah kita melihat bagaimana dominasi 2-0-2-0 terjadi. Benar. Ini tiga game perdana nih. Ya. Bukan hanya tiga game perdana. Ini bisa mengulang sebenarnya mimpi buruk Alter Ego di season yang kemarin. Iya. Karena kan 2-1-2-1 juga ya. Betul. Mereka sulal kalah 2-1. Season sebelumnya coba lihat. Ya. Jadi bisa jadi ada satu counterpartnya dimana wah ini memang pengen menang tapi gak bisa karena lawannya juga rebellion. Yang ternyata memang rebellion siap di game yang kedua tadi dengan memberikan hero nyaman bagi Kars. Ini udah dapet dan juga mereka sabar banget. Mereka nunggu sampai dengan di momen yang terakhir. Baru akhirnya dibalikan semuanya. Yap. Banyak sih banyak banget faktor-faktor kecil yang juga menentukan seperti tadi mungkin retri yang terlalu cepat. Terlalu juga dari timpat yang inisiasinya yang pas juga tadi buat rebellion. Plus ini adalah salah satu kesulitan ya untuk melakukan pertempuran di area dari Lord ataupun Turtle yang sekarang teman-teman. Karena tempatnya tidak seluas dulu. Sempit. Hati-hati. Hati-hati jangan dibawa kejauhan takutnya lu yang sakit ya. Itu. Ya baik. Ya. Saya shock disitunya. Oke. Tapi ya cukup tegang ya. Karena dari tadi tarik ulur. Saling counter meng-counter. Tapi kita akan melihat untuk player of the game jatuh kepada Swelo. Swelo. Oke Swelo dengan Novaria tadi. Ya. Hero Matesmith yang juga punya potensi penting lah. Selain daripada memberikan damage yang besar juga. Dia harus bisa overvision buat teman-teman yang lain. Dia juga bisa memberikan efek slow dengan Ice Queen 1. Ya dan item pertama NOD itu loh. Ya ya. First item NOD. Ya. Yang memang menjadi salah satu item yang jadi langganan lah. Terlepas daripada memang Clock of Destiny yang sudah bukan menjadi pasangan buat Teknik Truncheon ya. Udah gak cocok ya. Udah gak cocok ya. Udah pisah mereka. Terus dia juga membawakan item Assassin tadi. Emblem Assassin. Emblem Assassin. Oke. Dan mari kita lihat untuk Highlight. Dari game yang kedua. Game yang berlangsung dengan cukup panjang ya. Dari setupnya ini masih bagus tadi. Buat Alter Ego. Tapi untuk di Turtle yang pertama ternyata. Satu Astral Sphere berhasil untuk mencuri satu Turtle. Dan untuk teamfight, teamfight yang selanjutnya. Semakin panjang teamfight. Ini sebenarnya semakin tidak menguntungkan bagi Alter Ego. Karena yang pertama power dari Martys di late game gak terlalu bagus. Yang kedua. Mereka gak bisa menahan damage cicilan dari Lord terlalu lama juga. Karena gak punya healer di belakang. Ini di match ini ya? Ini yang terakhir nih. Yang terakhir juga. Wah ini banyak mulat CC sih. Betul. Betul. Semua CC udah dilepasin. Wallchat sudah dipakai ke belakang. Dan dengan habisnya crowd control dari Alter Ego. Ya memudahkan jelas. Ini jalan buat Rebellion tiba-tiba bisa membalikan keadaan. Dan targeting dari Kars juga udah bagus banget ya. Dan akhirnya ya tanpa adanya Retribution. Ini digas aja terus sama Rebellion. Tapi entah kenapa. Dengan tidak adanya Retribution yang dimiliki oleh Alter Ego. Tadi beberapa playernya masih stay di situ lho. Ya dipaksa ya. Soalnya dikejar-kejar juga. Iya. Mereka masih mencoba untuk memaksakan keadaannya. Pada akhirnya. Ya ini menit 16 yang respawnnya udah mulai berasa. Dan juga mau airnya bebas di belakang berarti. Bener free hit banget kan. Free hit. Free hit buat Bruno. Oke. Tapi ada 3 kata viral buat game kedua ini. Apa itu? Lompat kan nih. Lompat. Antara apa? Antara Terizla sama Guinever kan. Tapi ini dia. Swelo. Swelo. Kamu MVP Swelo. Nak ngadep sini nak. Ya ampun. Elah. Dan gue jemput lu ke belakang kan. Duh. Mau njemput Swelo pengen lain deh. Waduh kurat bagi ya. Swelo jadi alasan aja. Bisa bisa bisa. Oke dan post game kita dengan full damage item juga. Saya milah hybrid build. Ini diambil oleh Kars lah. Dia punya heptasis dan dia punya satu hunter stack bersama dengan male victor. Jadi ada brute force yang dimana kita tau juga brute force kan ada sedikit perubahan ya. Ya. Jadi lumayan banget untuk ada efek cooldownnya. Juga ada tambahan dari movement speednya masih ada. Terus juga masih ada yang ini ya loh. Tambah physical dan juga magic attack. Dengan stack-tack yang bisa diberikan ya. Dan Martis sayang sekali untuk Tas. Memang berhasil untuk mengendalikan jalannya. Alur permainan di awal tadi. Tapi ternyata ya Martis cukup fall off tadi. Iya. Dan satu deck yang ditempa oleh Tas juga ini yang terakhir ya tadi ya. Iya. Dan kalau ngeliat dari sisi alter ego terlihat minim damage ya. Yes. Karena dari keretanya juga ini mau bikin item defense kan. Plus Minonya ini single target. Yes. Nino single target. Rasi defense item by defense item. Iya. Jadi mereka ya mau gak mau memang proyeksi mereka adalah Nino harus bisa kasih damage yang besar. Iya dan masalahnya itu chain CC nya juga kan terasa. Dan targeting juga dari kartunya ke arah Nino yang akhirnya ngebuat Nino gak free hit. Dan rich guy by UBS gold jatuh kepada Moai. Moai dengan Bruno yang sudah dipakai juga dan dibawakan dengan cukup bagus. Apalagi di live game yang tidak ada yang menargetkan ke dia. Iya. Dengan range Bruno yang cukup jauh untuk physical attack dia. Ya udah mulai nih Moai. Moai udah mulai ini ya. Kemarin kan masalahnya di hari pertama kayak anak baru di Ospek dia. Iya. Disikatin terus. Terus FYP saya Moai semua. Iya. Hari ini udah mulai nih. Mulai dia penunjukan kelasnya. Risetnya cepat ya. Karena waktunya singkat loh. Dari semalam sampai sekarang ada di hari kedua match kedua mereka juga. Dan sekarang satu sama dan biasanya ada kalau satu sama ada yang siap-siap di belakang. Ini perdana loh ini perdana nih. Akhirnya ya. Dari kemarin belum ada yang maju kan. Dari kemarin belum ada yang maju ke sini ya. Belum dong. Kalau ada saya kan biasa lah ya. Kita kan mau menghibur ini weekend harus panjang.